Assalamualaikum balik lagi teman-teman semoga dalam keadaan sehat semua ya Di tayangan ini ini akan membagikan satu resep yang versinya rumahan tapi ini kikil ala warteg Yaitu yang dioseng-oseng dengan cabai hijau ditambahin sedikit kuah Terus dimakan pakai nasi anget, duh pastinya sangat lezat Ikuti terus cara dalamkahnya Yang pertama siapkan dulu kikil Ini yang kikilnya ini pakai kurang lebih 300-400 gram Untuk takarannya sesuaikan aja ya dengan kebutuhan nanti setelah itu jangan lupa dipotong Nah potongannya sebaiknya kecil-kecil aja jadi pas kita makan ukurannya pas digigit Nanti setelah dipotong-potong seperti ini semua Didihkan dulu ya air atau panaskan dulu airnya Lalu setelah itu kikilnya ini kita akan rebus sebentar aja Karena kalau langsung dipakai seperti ini walaupun dicuci itu masih baunya masih ada bau amis Dan itu kurang bersih menurut ini Lalu setelah air seperti ini matikan aja apinya Tambahkan sedikit aja jahe di dalamnya irisan jahe Atau yang mau pakai daun salam juga bisa Nanti diaduk-aduk sebentar biarkan dulu ya Sampai nanti kikilnya bagian-bagian luarnya atau kotorannya juga bersih Lalu setelah itu silahkan teman-teman angkat Jadi ini membuat aroma dari kikil yang khas itu juga jauh berkurang nantinya Jangan lupa setelah ini juga teman-teman bilas sampai bersih lagi Cuci lagi nanti setelah itu ditiriskan Kemudian siapkan 2 siung sampai 3 siung pun gak apa-apa bawang putih Nanti ini boleh diiris tipis-tipis atau dicincang halus Ini karena kikil aroma amisnya lumayan ya Jadi sebaiknya bawang putihnya kita butuh yang diiris juga Agar nanti aroma amisnya pas kita makan udah gak ada lagi Setelah ini siapkan juga cabai hijau Banyak cabai hijau nya sesuai selera aja Nanti diiris serong tipis-tipis Atau yang gak punya cabai hijau sebenarnya cabai merah pun gak apa-apa Cuma biasanya kalau warteg itu lebih suka ditambahkan cabai iris ya Nanti kalau udah silahkan disisikan Dan kemudian nah disini ini tambahkan yaitu 2 cm aja jahe Untuk penghilang amisnya juga nanti diiris tipis-tipis atau boleh dimemarkan Dan juga kurang lebih 3 potong lengkuas aja diiris tipis-tipis seperti ini Lalu semuanya silahkan disisikan dulu Dan untuk bumbu halusnya disini ini pakai cabai merah kurang lebih ada 8-10 Dan sedikit aja rawit ini yang option ya kalau rawitnya ini pakai 3 aja Lalu bawang putihnya pakai 3 siung yang kurang besar dan juga bawang merah Bawang merahnya kurang lebih 7-8 Ini menyesuaikan kalau yang mau pakai tomat sebenarnya juga boleh disini ya Dan disini yang ditambahkan yaitu daun jeruk yang dihaluskan dengan bumbu halus ini Daun jeruknya kurang lebih ada 3-4 lembar Jangan lupa tambahkan juga garam disini Dan juga boleh tambahkan minyak ataupun air secukupnya Nanti dihaluskan sampai semuanya tercampur ya Sampai teksturnya sesuaikan dengan selera kurang lebih seperti ini Dan selanjutnya disisikan Kemudian kita siapkan panaskan maksudnya minyak terlebih dahulu Tumis dulu bawang putih Biarkan bawang putihnya dulu ya sampai tercium wangi Lalu setelah mulai agak berubah warna bagian luarnya sedikit Tambahkan yaitu bumbu yang telah kita haluskan tadi Lalu disini tambahkan juga yaitu 1 batang aja serai yang telah dimemarkan Dan berikutnya juga tambahkan lengkuas serta juga jahe yang kita iris tipis-tipis tadi Dan juga daun salam 1-2 lembar tergantung banyak bahan yang teman-teman gunakan Dan disini ini tambahkan lagi daun jeruk yaitu kurang lebih 4-5 lembar Ini kalau untuk daunannya boleh ya sesuaikan dengan selera ada yang suka lebih aroma daun jeruknya Dominan silahkan lebih dibanyakin Nanti diaduk ini semua ya jangan lupa juga disini tambahkan sedikit aja Buat yang mau tambahkan kaldu bubuk boleh tambahkan atau gula pasir atau juga penyedap lain silahkan tambahkan Nanti diaduk semua biarkan dulu ya sampai sedikit agak tanap Jadi biar nanti air yang kita tambahkan pas blender tadi sudah menyusut Lalu setelah itu boleh teman-teman tambahkan kikil yang telah kita cuci bersih tadi Dan buat teman-teman yang gak penyuka kikil misalnya boleh ganti juga dengan daging sapi Itu juga enak nantinya Ini sebenarnya bisa ini menjadi untuk menu yang di freezer Jadi ini sengaja ini agak banyak bikin Nanti sebagian mau dimasukin ke kulkas Jadi kapan males masak tinggal dipanasi Cuma kalau yang menggunakan tomat sebaiknya untuk makan sekali makan aja Jangan untuk yang dipanaskan ya Lalu selanjutnya tambahkan juga ya Cabai hijaunya dan juga air Ini selera ada yang suka berkuah atau yang pengen yang diosengnya tanpa kuah Jadi kalau ini lebih suka sedikit nanti ada kuahnya Jadi ini banyakin aja airnya Nanti dimasak semua ini Sambil sesekali teman-teman bisa aduk Biar bumbunya juga meresap Dan cabainya yang bumbu halus tadi juga matang Biasanya nanti langunya juga udah hilang Jangan lupa nanti koreksi rasa ya Pastikan semua bahan juga sudah pas disini Lalu setelah itu silakan teman-teman aduk aja dulu dengan api kecil Biarkan semuanya ya merata dan meresap Biasanya nanti airnya juga jauh lebih menyusut nantinya Nanti kalaupun misalnya yang gak mau pakai air Tambahkan sedikit aja air untuk mempermudah semuanya bumbu masuk ke dalam bahan Nanti kalau udah dirasa cukup Langsung teman-teman pindahkan ke piring saji Dan ini sangat enak Dimakan pakai nasi hangat Tambahin telur ceplok atau telur dadar Itu udah mantep banget makannya Nah kurang lebih nanti seperti ini dipindahkan ke piring saji Dan ini kuahnya ada-ada pedas-pedasnya sedikit ya Jadi sangat enak dan lezat Apalagi panas-panas nasinya Hujan-hujan begini Cocok banget menu ini Selamat mencoba buat teman-teman di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum